Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Apa kabarnya dimana pun anda berada Pada pagi ini saya Sedang menikmati Perjalan di sekitar kompleks Di Cakabari Tadi saya baca berapa kolom komentar Yang ada di akal WTP Ada yang mempertanyakan Berapa bulan yang lalu ada yang mempertanyakan Tentang karang tauda WPD Terus yang sekarang ada pertanyaan itu Mempertanyakan tentang KNVI Jadi pertanyaannya Apa itu KNVI Terus apa tugas KNVI Terus gimana ceritanya KNVI Tentu saja hal ini sangat menarik sekali Sebagai menampak wawasan kita Saya sebenarnya Kapasitasnya adalah sebagai Kenapa jabat sebagai wakil tubuh KNVI Kepempatan Bali Pada saat Kepempatan Bali berdiri tahun 2015 Dan juga saya salah satu Pernah menjadi Bagian dari peserta Pemilihan Musawara daerah KNVI Tahun 2009 Di Kepempatan warai ini Pada saat itu saya sebagai Dari OKP Ketua GPK Atau gerakan Ketua Kaabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel kami Tentu saja Dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara Kami mengulas sebuah berita Dari Anda Dan untuk Anda Tentu saja Om Fininya Sangat berimbang Kami membuat sebuah cerita Tentang cerita rakyat Nusantara Serta kami merangkum Amalan-amalan rakyat Nusantara Selamat menyaksikan Bersama channel Tentu saja pertanyaan Sahabat ini sangat menarik sekali Perlu Kita menjabarkan KNVI Dan juga Undang-undang kepemudaan Yang harus diketahui oleh Para pemuda Karena pemuda ini Sesuai dengan kata Bung Kardo Beri saya 10 orang pemuda Maka akan saya goncang dunia ini Betapa pentingnya sebuah pemuda Pemuda ini Adalah generasi emas Pemuda juga adalah Cikal bakal next Sebagai leader Atau kepemimpinan di negeri ini Tentu saja pemuda Di dalam undang-undang kepemudaan Di pasar 1 dijelaskan Bahwa Pemuda itu adalah warga negara Indonesia Yang berusia 16 tahun Sampai dengan 30 tahun Itu sebutan pemuda Jadi kan ada sebagian juga bertanya Oh ternyata pemuda seperti itu Itu undang-undang Sempat diajukan Repisi judicial oleh kawan-kawan pemuda Karena Umur 16 itu dianggap Karena dalam undang-undang Perlindungan anak Disebut masih kategori anak juga Karena Tetapi pada saat itu Undang-undang itu Akhirnya tidak Sempat dikabulkan oleh MAH Mekonstitusi Jadi Kategori pemuda itu Berumur dari 16 sampai 30 tahun Lantas pertanyaan Sahabat Yang ada di Akaholic TV Mempertanyakan tentang Apa itu KNVI KNVI adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia Dulu KNVI ini adalah Perkumpulan Cifayung Dengan Golkar Pada masa Orde Baru Dan juga Pertentara Akhirnya deklarasi pada tahun 1973 Kalau tidak salah Di bulan Juli Maka Pada saat itu Para deklarator Menunjuk Sebagai ketua pertama KNVI itu Kalau tidak salah Bung David Napiatulu Itu adalah KNVI Jadi Komite Nasional Pemuda Indonesia Terus KNVI ini Bentuknya Organisasi apa? Nah KNVI ini adalah Sebuah wadah Atau forum komunikasi Dari Organisasi Kepemudaan Yang tergabung Disanya Organisasi Pemudaan Baik saya Fartai Maupun Organisasi Pemudahan Non-Fartai Politics Mereka bergabung Di dalam Yang namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia Atau KNPI Teman-teman sekalian Seperti di Kita saya contohkan Misalnya Partai Kebangkitan Bangsa Atau PKB Mereka mempunyai Sayap partai Yang namanya Garda Bangsa Garda Bangsa ini Adalah Salah satu Yang mempunyai Hak Untuk memilih Ketua KNPI Pada musuh warna daerah Mereka Bergabung Dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia Misalnya Apalagi Gerbang Tani Pemuda Tahni Ini Untuk PKB Dan partai lain Seperti mungkin Gerindra Ada namanya Satria Al-Golkar Ada namanya Kosgoro AMPG Dan banyak lagi Para partai lain Mereka Adalah Termasuk Organisasi Kepemudaan Kalau yang non-partai Seperti Pemuda Pancasila VP Pemuda Muhammadiyah Terus Kalau NU Ada GV Ansor Mereka berhak Mendapatkan Untuk memilih Dalam musuh warna daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Ini Tentu saja Dari tingkat pusat Sampai ke tingkat Daerah Di daerah Juga membentuk Ketingkat kecamatan Pertanyaan lagi Apa Tujuan Dari KNVI Tentu saja Tujuan KNVI Ini sama dengan Organisasi yang lain Mereka Bertujuan Untuk Membantu Pemerintah Untuk sama-sama Meningkatkan Sebuah derajat Terhidup Kesejahteraan rakyat Dengan cara Pemudah Salah satunya adalah Pemberdayaan para pemuda Ini tugas Dari pada KNPI Pertanyaan kembali Dari mana Sumber dana KNPI KNPI ini Bersumber dana Tidak ada Dana khusus Hanya mereka Adalah Dana hibah Dari pemerintah daerah Yaitu Misalnya Kita contohkan Provinsi Adalah dana hibah Gubernur Kalau di Kebupaten Dana hibah Bupati Bisanya dianggarkan Saya contohkan Di kebupaten Pali Karena saya Berapa kali Di badan anggaran Ketika jadi DVR KNPI itu Kalau di Pali terakhir 2018-2019 Itu dianggarkan Melalui dana hibah Lebih kurang 500 juta Nah dana tersebut Untuk kegiatan Kepemudaan Karena KNPI ini Adalah forum Dari Komunikasi Dari seluruh OKP Jadi Orang saya Kepemudaan pun Memberikan usul-usulan Sesuai dengan Kepemudaan Masing-masing Dan memberikan Masukan kepada KNPI Jadi Danah Hibah Dari gubernur Dari Bupati Bahkan dari presiden Yang bersumber Dari APBD Atau APBN Jadi Danahnya KNPI itu Bersumber dari APBD Anggaran pendapatan Belanja daerah Terus saja Bisa diawasi Apabila ada Penyimpangan Terus tidak sesuai Dengan fungsinya Karena itu adalah Uang rakyat Yang dimanfaatkan Untuk Kegiatan Para Kepemudaan Yang dalam Organisasi KNPI Jadi dana Hibah itu Bukan dana Cuma-cuma Tetap harus diawasi Karena itu adalah Dana rakyat Yang simpannya APBD Atau Dana negara Tentu saja Masyarakat bisa Mengawasi Kegiatan-kegiatan KNPI Nah ini tugasnya Makanya Saya berharap Kepada teman-teman Yang berada di KNPI Kita boleh saja Berorganisasi Tapi harus tahu dulu KNPI itu apa Tugasnya apa Sumber dananya Dari mana Nah inilah KNPI Lantas pertanyaan Sering mengatakan KNPI ini adalah Organisasi yang independens Secara lembaga Atau secara Organisasi benar Namun tidak lepas Dari Toko-toko politik Karena KNPI ini adalah Gabungan Kepemudaan Dari beberapa Partai politik Lantas pertanyaan Boleh Orang Yang bukan Orang politik Iya jelas Yang penting mereka Berada di Kepemudaan Bisa pokoknya negeri Bisa petani Bisa nelayan Lantas kenapa Banyak sekali Orang partai disana Karena partai ini Rata-rata memiliki OKP Organisasi pemudaan Mereka yang Ditentukan Misalnya pak saya ingat Pada saat saya menjadi Ketua GVK Akhirnya Seluruh OKP Partai politik Yang ada di Kabupaten Marini Bersatu Kami mendukung Kosgoro Pada saat itu Ketua Kosgoro Yaitu Saudarian Untuk jadi ketua KNPI Terpilih Misalnya di Kabupaten Bali Bisa Bisa Seluruh OKP Partai politik Bergabung Karena dia mempunyai Satu suara Nah gitu Untuk memilih Siapa menjadi ketua KNPI Karena KNPI ini kan Organisasi yang terbuka Yang diatur oleh Undang-undang kepemudaan Yang diakui oleh negara Secara resmi Walaupun kita tahu Pada masa ini Berapa Organisasi pun Dualisme Seperti KNVI pun Pernah terjadi dualisme Hanya yang terdaftar Di Kementerian Hukum Dan HAM Secara legal Yang diakui oleh negara Ada di sekalian Barangkali Sudah Paham tentang Apa itu KNPI Jadi Komite Nasional Pemudaya Indonesia Ada lagi pertanyaan Untuk jadi ketua KNPI Itu umurnya berapa Umur Untuk menjadi ketua KNPI Itu tidak boleh Di atas 40 tahun Jadi harus di bawah Umur 40 tahun Jadi kalau keanggotaannya Dari umur 16 sampai 30 tahun Itu kalau mau jadi ketua Kalau sudah umur 43 atau 50 Mereka bukan lagi pemudah Mereka adalah Pimpinnya para pemudah Inilah yang perlu diketahui Bahwa Organisasi Kepemudaan ini harus Kita bentuk Sebagai mana mungkin Rapinya Sebagai mungkin Aktifnya Afrannya Karena Pemuda Atau sebutan Sekarang lebih keren Para milenial Sangat Diputukan Dalam pemikiran mereka Dalam Membangun negara ini Barangkali Teman-teman sekalian Sudah paham Tentang KNPI tersebut Kalaupun memang Belum Mengerti dan Tidak terlalu jelas Apa yang saya sampaikan Boleh saja Beri komentar Di kolom kita ini Ataupun bisa Mengikuti diskusi Bersilatrahami Kepondok Harmoko Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Para pemuda Yang mempertanyakan tersebut Memahami Salam Pemuda Terima kasih telah bersama Akaholik TV Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Baik teman-teman Sahabat akad Dimana pun anda berada Tentu saja Jangan lupa Dukung kami Dengan cara Like Subscribe Dan bagikan Berita ini Agar bermanfaat Untuk yang lain Dan aktifkan Lonceng notifikasi Agar tahu Video yang selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Terima kasih telah menonton